Intro Marakyak Cafe sebagai tempat nongkrong muda-mudi membuat sebagian pemuda tergerak untuk membantu UMKM Warung Kopi Gerobak yang biasa berada di sekitar jalan raya. Di kecamatan CW Gebang Kuningan, pemuda mendirikan komunitas peduli warkoger atau Warung Kopi Gerobak. Untuk melestarikan dan meramaikan tempat ngopi murah meriah ini, komunitas yang digagas Yayan Mardiana dan Lia Yulian Nengsi ini aktif mendatangi warung kopi Gerobak, diungkapkan keduanya. Sejauh ini dukungan warga mulai bermunculan, terutama dari kalangan penikmat kopi. Di antara warga bahkan rela menyumbangkan ratusan gelas untuk dibagikan ke UMKM tersebut. Tokoh setempat yang juga pembina warkoger Ucup Yusof menerangkan, Yakes sangat mengapresiasi gagasan pemuda untuk membantu UMKM, khususnya warung kopi Gerobak. Ia berharap pemuda dapat berperan mengembangkan UMKM supaya bertahan di tengah persaingan. Lebih dari itu, komunitas warkoger berharap ada produsen kopi kemasan, perbahan kopi khas Gunung Cermai dalam bentuk saset. Supaya kopi Cermai tak hanya bisa dinikmati di kafe, tetapi bisa dinikmati di warung kopi Gerobak, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Saya membantu warkoger itu supaya irit di keuangan, walau ke kafe, ke tempat-tempat lain itu kan mahal. Warkoger itu cukup merayat lah harganya. Mana sih Mekuring majangkan Aina warkoger, supaya merayat, fiasa maju, fiasa berkembang, tinah satu gerobak, bisa ke 10 gerobak, bisa tahu nilai ketes. Bergerak di bidang UMKM yang ingin memajukan UMKM kecil yang di bawah, di gerobak-gerobak, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Di warkoger itu kan terkenal dengan kopi sasetan yang sudah ada merek, jadi nanti ke depannya saya dan Tehliya bakal mengenalkan kopi-kopi khas kuningan untuk dijual dan dinikmati oleh kalangan milenial ataupun remaja-remaja kolot lah gitu istilahnya.